Saudara banjir merendam sejumlah kawasan di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi. Banjir ini saudara dipicu hujan deras yang terjadi pada Kamis malam. Banjir merendam ruas jalan Parit Pangeran, kecamatan Pontianak Utara. Selain merendam ruas jalan banjir dengan ketinggian sekitar 30 cm, juga merendam sebagian rumah dan pekarangan rumah warga, termasuk akses masuk dan halaman dua sekolah dasar. Banjir membuat arus terlalu lintas kendaraan yang melewati ruas jalan Parit Pangeran terganggu. Warga bilang, banjir dipicu hujan deras yang terjadi mulai pukul 8 hingga 11 Kamis malam. Banjir kali ini cukup besar dibandingkan banjir yang pernah terjadi sebelumnya. Awal mulanya hujan jam 8 malam, jadi jam 8 itu jam 11 itu berhenti, terus jam 19.30 itu lanjut lagi sampai jam 19.30. Jam 15.30 itu sudah berhenti, keadaan hujan kayak gini. Air pasang naik campur hujan, jadi kondisinya kayak gini. Ini banjir kan hujan nih Bang, soalnya dari semalam tuh hujan, 2 hari udah hujan kan, tapi ini agak parah nih Bang. Sebelum-sebelumnya pernah ada banjir kan? Ini kayaknya agak parah nih, yang kemarin-kemarin sih hujan ya, tapi nggak pernah banjir kayak gini, ini nggak surut-surut nih airnya. Ini pasang ya. Meski mengganggu aktivitas dan mobilitas masyarakat, namun anak-anak menjadikan banjir ini sebagai obyek wisata air dadakan. Selain jalan parit pangeran, banjir juga merendam sejumlah titik di jalan kebangkitan nasional, jalan pancah bakti, jalan karya usaha, dan beberapa gang di kecamatan Pontianak Utara. Ini putaran Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat menikmati.